Badan Pusat Statistik BPS melaporkan nilai tukar petani pada Oktober 2023 mencapai 115,78 atau meningkat 1,43% jika dibandingkan dengan bulan September 2023. Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,67% atau lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani sebesar 0,24%. Hal ini disampaikan Puji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS dalam keterangannya melalui berita resmi Statistik Rabu 1 November 2023. Empat komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks yang diterima petani nasional adalah gabah, cabai rawit, jagung, dan karet. Berikutnya jika kita lihat per subsektor, peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman pangan. NTP tanaman pangan ini naik sebesar 2,68%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,91% yang lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang mengalami kenaikan sebesar 0,23%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks yang diterima petani ini pada subsektor tanaman pangan adalah gabah, jagung, ketelah pohon, dan ketelah rambat. Sama halnya dengan NTP, kenaikan juga terjadi pada nilai tukar usaha petani atau NTUP yang mencapai 116,79% atau naik 1,57% jika dibandingkan dengan bulan September 2023. Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,67% atau lebih tinggi dari kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM sebesar 0,10%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan IT nasional adalah gabah, cabai rawit, jagung, dan karet. Sementara itu komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM nasional adalah benih padi, upah pemanenan, bensin, dan bekatul. Kemudian jika kita lihat berdasarkan subsektornya, peningkatan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman pangan di mana NTUP tanaman pangan naik sebesar 2,79%. Dari kenaikan tersebut, Puji menambahkan bahwa sebanyak 30 provinsi mengalami kenaikan NTP dengan peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan sebesar 2,53%. Sedangkan untuk NTUP, sebanyak 31 provinsi mengalami kenaikan dengan peningkatan tertinggi terjadi di Banten dan Kalimantan Selatan sebesar 2,55%. Dari Jakarta, Adi Wiranata Faiz Tim Tivitani mengabarkan.